Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian Ya biarin Karena dia telah melakukan perbuatan mungkar Makanya saat ibn Abi Waqqos ketika diancam ibunya yang mau bunuh diri Sama Masya Allah Ternyata anda seperti saat ibn Abi Waqqos Jadi ibunya mengancam akan mogok makan sampai dia masuk kembali ke kafir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sangat prihatin sekali ya ketika kita mendengar ada seorang da'i yang kemudian berfatwa Untuk membiarkan seorang ibu bunuh diri disebabkan karena anaknya mengikuti pengajian tertentu Jadi ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada seorang da'i yang katanya da'i ya Dimana sang penanya itu seorang anak yang Ibunya katanya itu Melarang dia untuk hadir pengajian tertentu Dari komunitas tertentu Kalau masih nekat maka ibunya ini akan bunuh diri Kemudian yang sangat mengejutkan adalah jawaban dari sang da'i itu Dimana sang da'i itu menyuruh yang intinya menyuruh sang anak untuk membiarkan ibunya Untuk bunuh diri Kemudian lucunya lagi itu mengkihaskan masalah ini Dengan masalah yang lain yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqos Ini luar biasa ya Kesalahan yang sangat fatal Kenapa? Karena peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqos itu berkaitan antara iman wal-kufur Jadi Sa'ad bin Abi Waqqos itu kan sebelumnya Seorang musyrik kemudian Dengan izin Allah SWT Itu masuk ke dalam Islam Mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW Nah setelah ibu Setelah itu ibunya Yang masih musyrikah Masih musyrik itu Tidak terima anaknya masuk Islam Kemudian sang ibu mengancam sang anak Sa'ad bin Abi Waqos Untuk Anak ini Murtad ya Keluar daripada Islam Kalau tidak mau murtad dan meninggalkan Ajaran Nabi Muhammad SAW Maka sang ibu itu mengancam akan bunuh diri Kemudian Sa'ad bin Abi Waqos tidak Menyetujui hal itu Dan Balik mengancam Kepada ibunya Kalaupun ibu ini punya Sekian ratus nyawa Atau seratus nyawa Maka tetap dia tidak akan meninggalkan Agama dan keyakinannya Untuk mengikuti Islam Kisahnya seperti itulah Kisah ini dikiaskan kepada Kisah yang ditanyakan tadi Bagaimana seorang anak Itu dilarang ibunya untuk Hadir di satu pengajian kelompok tertentu Kalau tidak ibunya akan bunuh diri Ini kias yang Fasid Kias yang rusak Al-Qiyas Al-Farik Dalam ilmu Sul-Fiki Al-Qiyas Al-Farik Pengkiasan dengan adanya perbedaan Perbedaan yang sangat jauh sekali Karena kalau Hadir di satu pengajian tertentu Di kelompok tertentu Itu paling tingginya Paling tingginya itu Paling berhukumnya adalah Dianjurkan saja Dianjurkan paling tingginya Sedangkan Berislam Mengikuti Risalah Islam Itu hukumnya wajib Jadi Kalau berislam itu kan Berputar antara Iman dan kufur Sedangkan Tadi Kalau hadir pengajian itu Beredar antara Anjuran dan tidak Dianjurkan saja Bagaimana dua hal ini Bisa di Dikiaskan Dan Na'udhuwillah Bagaimana Sida'i ini Terang-terangan Menyuruh sang anak Untuk membiarkan ibunya Bunuh diri Na'udhuwillah Bagaimana Bisa ini terjadi Jadi ini nanti Si anak ini Kalau benar-benar Mengikuti pendapat Ustadznya Dan fatwa Daripada Ustadznya Itu Kalau terjadi Na'udhuwillah Kalau terjadi Apakah terjadi Atau tidak Saya tidak tahu Kalau terjadi Berarti secara Tidak langsung Si anak itu Membunuh ibunya sendiri Secara tidak langsung Ya Sebenarnya dalam sebuah hadith Bagaimana Rasulullah Menyatakan Ada anak Mencelak orang tuanya Bagaimana itu caranya Seorang anak Tidak langsung Mencelak orang tuanya Tapi dia Mencelak orang tua Orang lain Temannya Kemudian Temannya ini Mencelak Daripada orang tuanya Membalas itu Ini dikatakan Nabi Muhammad Anak itu Anak itu telah mencelak orang tuanya Walaupun tidak secara langsung Dan termasuk hal ini Ya Bagaimana Seorang anak Tiga anaknya Ibunya itu Meninggal Bunuh diri Meninggal mati Dengan sebab Dia sebenarnya Ini satu Doktrin yang sangat Berbahaya Doktrin yang sangat Kaku Radikal sekali Dan Doktrin ini Dibangun di atas Kebodohan Kebodohan terhadap Dalil-dalil syariat Terhadap hikmah Terhadap syariat Islam secara umum Ya Jadi Sang ibu ini Kalau melarang Anaknya ngaji Ketempat-tempat Seperti itu Ya Dengan ustad-ustad Gayanya seperti itu Pemikirannya Seperti itu Ini malah Sebenarnya Tepat sekali Dan kami Secara Tidak langsung Juga sepakat Dengan Keputusan Sang ibu Melarang anaknya Hatir di pengajian Seperti itu Karena Doktrinnya saja Seperti itu Jadi Sang ibu ini Saya yakin Kita yakin Bahwa sang ibu itu Bukan berarti menolak Anaknya ngaji Tidak ada Ya Ibu itu tetap senang Anaknya ngaji Bagaimana anak mengaji Kemudian Mendapat kebaikan Berubah menjadi baik Itu Kemudian tidak senang Tidak mungkin Jadi yang ditolak Sang ibu itu Adalah tempatnya Tempat ngajinya Dan kelompok Ngajinya itu Yang dipermasalahan Sang ibu Sehingga mengancam Seperti itu Ya Itu sudah tepat Sekali Karena terindikasi Pemikiran Orang-orang Seperti ini Kelompok seperti ini Adalah ekstrim Hulu fitin Dan itu sudah banyak Dinyatakan oleh para ulama kita Maka hati-hati sekali Oleh karena itu Saya berharap Sang anak itu Tidak melaksanakan Fatwa Ngawurnya Ustadz dia Yang seperti itu Ya Dia Mengikuti Nasihat ibunya Keinginan ibunya Sebagai bentuk Birulualidain Berbakti kepada Sang ibu Yang sudah Melahirkan dia Ke dunia ini Bertaruh nyawa Ya Kemudian dia Mencari pengajian Yang lain Sesuai arahan Sang ibu Demikian Semoga Hal ini Bermanfaat untuk kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh